musik memang komitmennya tuh ya maunya sih yang terbaik juga iya menjual tuh bukan menjual biji apa namanya karena di dalam kan jadi memang gak tau panas 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 ini lagi jalan jalan kemana gak tau ini katanya sih di kampung sebuai perjalanannya mantap rumah teman rumahnya enak itu tadi dari arah mau kemana sih oh lihat katanya disini tempatnya kebun kelapa muda yuk kita lihat yuk halo halo adek assalamualaikum emaknya ada ini kebun kelapa muda ternyata disini teman teman ternyata tok mentok kamu yang jaga kelapa muda tok apa namanya siapa Aldo yang odeknya siapa namanya ma'ruf Aldo dan ma'ruf bu assalamualaikum bu ijin ya bu sambil di kamerain ini kebun pian ya bu ya sama bu siapa bu masya Allah sehat bu alhamdulillah ini baru dipanen caranya dijualnya kemana nih bu ini pas lagi gak ada yang mana nih bu iya dahannya itu wah seru ya berarti ini pake tali iya pake tali terus yang dibawah kan ada yang bikin bikin talinya itu yang dibawah bikin talinya terus nanti kalau diturun itu pelan-pelan gak langsung blak gitu enggak bukan pake tangga iya oh aduh pengen bu lihat kalau lagi panen gimana carin iya baru aja tadi belajar yang lalu lah anak-anak selesai oh gitu ya masya Allah kan di depan sini loh mbak iya itu kan pohonnya itu tinggi banget tuh iya berarti manual pake iya pake tangga oh kirain pake tangga atau pake egrek kalau sawit itu kan pake egrek bu iya iya cuman kalau kelapa enggak kalau pake egrek ya pecah serena oh gitu kalau pemuda kan kalau jatuh pecah kelihatan saya iya nggak tahu kalau sawit tahu iya sekali ya oke itu abang aldo ini abang makruf ini siapa nih abang saka kakak 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 seleng iya bukan ya ini kalau sekali nurunin bisa berapa kakak teratus atau sampai ribuan kakak kalau ngomong buahnya tahu kakak kalau buahnya lagi banyak sampai seribu ratus sampai kali panen itu cuma kalau buahnya cuman dikit ya seribuan lah rata-ratanya seribuan lah sekali nurun itu yang manen berapa orang tuh bu kadang dua kadang kalau lagi enggak butuh enggak waktu nepet dan desak satu aja sanggup ya? dua orang? oh kirain sehari jadi turunin 200-300 turun oh iya iya tuh kan teman-teman memang kita harus ngerti taunya minumnya aja nih bu nah prosesnya kalau apalagi di waktu kemarau mbak lebih susah lagi soalnya kalau ngusung itu dari pohon terus dibawa ke jalan angkutnya pakai angkung kalau enggak pakai ini oh ini nih oh ini keretanya nih teman-teman oh ini keretak kelapanya segini muat 50 lah kemudian oh berat juga nih itu aja orang dua kalau satu endorong satu endorong satu endorong nah kalau pas airnya masih banyak pakai sampan tuh oh pakai sampan juga ternyata kalau air naik bu ya nah ini sampannya buat selain pakai gerobak ya kalau lagi ada yang nyari kemarin pernah ada sih yang nyari cuman enggak enggak nyambung juga cuman sesekali aja iya untuk pupuk sabutnya kalau jualannya berapa kami ini kemarin itu cuman satu ter terus dikasih 50 ribu sekalian muatnya gitu oh semayanya daripada numpuk gini ternyata limbah sabut kelapanya juga bisa diuangkan iya cuma kalau miskin kalau enggak 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 mau beli sabut Kak Bos disini banyak cuman mau satu truk dua truk atau berapa ini bos kelapanya nih Bang Aldo dinaikinnya kelapanya Masya Allah oh gitu bu izin ya bu saya lihat ke kebunnya sana ya oke enggak takut kecegur takut kecegur nih guys mau lihat diparet nih inget dulu masih kecil cemburan diparet tapi ya airnya enggak keruh gini benih nah ternyata nih pohon kelapa muda yang ada di kampung sebuai yang dijual ke kota pangkalan bun oh banyak ini disini nih disini murah-murah guys berapa ya tadi harganya ya nah kesana kesana terus kesini enggak tahu tiba-tiba ketemu aja ternyata ada kisahnya yang seru banget ya perjuangannya dulu ternyata disini enggak ada jalan apalagi lampu jalan aja enggak ada apalagi lampu jadi pakai minyak atau pakai jenset pakai minyak 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 templo berarti kelapa muda ini nih jaya-jayanya juga sekarang dulu kelapa muda dulu kelapa tua enggak pernah jual kelapa muda seandainya kan kalau bawa pakai klotok itu beratnya kan minta ampun kalau bawa sampai ke pangkalan bun juga enggak payu juga kalau waktu kemarin itu memang belum mengenal kelapa muda berarti nunggu berapa lama lebih lama lagi dari lebih lama lagi sekali tapi punya klotok sendiri oke alhamdulillah kalau memang rata-rata punya kebun harus melotoknya buat jual ini di bunga jadi kalaupun kelapa ngitungannya sudah panen tapi ombak besar enggak bisa dijual oh dituntun dulu ya masalah bisa dibayangkan ya seandainya misalnya beras ini sudah habis misalnya ombak enggak turun-turun masih besar itu gimana tapi alhamdulillah kami waktu itu masih pada sawah mbak jadi kami enggak nanam padi padinya banyak sampai hubungan kalau dulu kami disini malah hidup orang kampung judulnya dulu kami pernah di itu mbak pernah masa jaya-jayanya di sini masuk ke ladan oke mendiri pangan kami masya Allah berarti ada padinya ada banyak penghasilannya lah bu kami kemarin itu pernah dimasanya hujang itu ya memang kami enggak pernah pergi bupati bupati itu selama hujang itu dua kali panen raya di sini di sini di sini lawat sama ibu yang salihah juga ini masya Allah makasih banyak ya bu udah dibolehin main kesini nanti mampir-mampir kalau ke Bamban saya pondoknya di Bamban ibu makasih ya bu Assalamualaikum ibu kalau kita bisa bawa ke sini mari bu saya ke tempatnya tempatnya dulu selamat menikmati